Halo semuanya, apa kabar? Ini adalah channel reading untuk Jodhya Taurus, Sun, Moon and Rising, untuk periode bulan Februari 2020. Reading kali ini bersepat general yang umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kamu, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Oke, terus bagi kalian yang berminat untuk private reading, jangan lupa, keterangannya ada di kotak deskripsi di bawah ini. Oke, kalau begitu langsung kita mulai saja ya untuk reading kali ini. Jadi ada bottom of deck, kita punya kartu Page of Pentacles. Jadi kartu ini akan menjadi tema kalian di sepanjang bulan Februari 2020 nanti. Dengan kartu Page of Pentacles, beberapa dari kalian di bulan Februari mungkin akan mendapatkan sebuah berita positif ataupun kesempatan baru yang sangat bagus sekali. Misalnya mungkin sedang mendapatkan tawaran kerja, tawaran bisnis, bagian lain mungkin sedang mendapatkan sebuah tawaran asmara dari seseorang. Terus bagian lain kemungkinan di sini ada sebuah berita positif yang akan kamu terima. Mungkin berita positif tersebut nantinya berhubungan dengan pekerjaan, mengenai bisnis, ataupun mengenai pasangan kamu di bulan Februari. Jadi intinya ada sebuah berita positif yang akan kamu terima di sini. Terus di bawah kartu Page of Pentacles, kita punya kartu 5 cawan, 4 tongkat, dan kartu The Fool. Dengan kartu The Fool, beberapa dari kalian di bulan Februari mungkin sedang berencana untuk memulai suatu hal yang baru. Di sini kamu sedang mengambil sebuah risiko taruhan dalam memulai sesuatu hal yang baru di bulan Februari. Misalnya mungkin di sini kamu sedang fokus untuk mencari pekerjaan yang baru, memulai bisnis yang baru, memulai resign dari sebuah pekerjaan misalnya. Terus bagian lain mungkin siap untuk PDKT dengan seseorang. Jadi intinya ada sesuatu hal baru yang akan kamu mulai lakukan di bulan Februari. Terus dengan kartu 4 tongkat, di sini mungkin kamu lagi fokus dengan stabilitas dalam hidup kamu. Karena kartu ini melambangkan fondasi yang sangat kokoh sekali. Di sini mungkin kamu sedang berencana untuk memulai sesuatu hal yang baru dikarenakan kamu lagi ingin fokus untuk menciptakan kestabilan dalam hidup kamu. Misalnya kestabilan dalam keuangan, dalam pekerjaan, dan sebagainya. Akan tetapi dengan kartu 5 cawan, di sini kemungkinan beberapa dari kalian sedang memikirkan suatu hal yang pernah terjadi di masa lalu. Mungkin di sini kamu belum bisa move on dari sebuah masalah yang pernah terjadi akhir-akhir ini. Di sini kamu masih memikirkan masalah tersebut di bulan Februari. Masih merasa pesimis sekali di bulan Februari. Disarankan sekali untuk berhati-hati, tetap bersabar di sini. Jadi intinya dengan kartu Petro Penticos sebagai tema utama, ada sebuah berita positif dan kesempatan baru yang sangat bagus yang bisa kamu terima di bulan Februari. Disarankan sekali untuk selalu berpikiran positif. Terus di sini kita mulai dengan dua kartu, kartu The Sun dan kartu Queen of Cups. Jadi kedua kartu ini akan menjadi energi kalian di minggu pertama. Beberapa dari kalian mungkin sedang berhubungan dengan jodea Leo. Bisa juga mungkin dengan water sign seperti Pisces, Scorpio, Cancer di minggu pertama. Terus dengan kartu The Sun, mayoritas dari kalian di minggu pertama akan mendapatkan sebuah kejelasan baru. Kejelasan mengenai seseorang ataupun kejelasan mengenai sesuatu hal dalam hidup kamu. Misalnya mungkin mendapatkan kejelasan dari pasangan, kejelasan mengenai bisnis, pekerjaan yang sedang kamu lakukan saat ini. Bagian lain mungkin mendapatkan kejelasan dari teman-teman kamu dan sebagainya. Di sini kamu bisa melihat secara lebih jernih, lebih jelas lagi mengenai kondisi yang sedang kamu alami di minggu pertama. Akan tetapi dengan kartu Queen of Cups, kamu perlu untuk selalu bersabar. Soalnya di sini perasaan kamu cenderung merasa sensitif sekali. Perasaan kamu lagi merasa naik turun. Perasaan kamu cenderung naik turun di minggu pertama. Mungkin ada sesuatu hal yang mengganggu pikiran kamu dikarenakan efek kejelasan baru yang sedang kamu terima di minggu pertama. Jadi perlu untuk selalu bersabar di sini. Terus di Added Foundation, kita punya kartu Tiga Tongkat. Jadi artinya beberapa dari kalian di bulan-bulan sebelumnya mungkin telah bekerja dengan sangat keras sekali untuk mencapai sebuah target dalam hidup kamu. Soalnya kartu ini melambangkan sebuah kerja keras. Jadi di sini kamu sedang fokus untuk kerja keras di bulan-bulan sebelumnya untuk mencapai target. Misalnya target dalam bisnis, target dalam pekerjaan, ataupun bagi yang lain mungkin target dalam hubungan asmara. Ini sudah kamu lakukan di bulan-bulan sebelumnya. Terus Added Resum Pass, kita punya kartu Delapan Pedang. Jadi artinya di bulan Januari kemarin, beberapa dari kalian mungkin sedang cemas khawatir memikirkan sesuatu hal dalam hidup kamu. Misalnya mungkin lagi cemas memikirkan situasi dalam keuangan, dalam pekerjaan, bagian lain mungkin sedang cemas memikirkan hubungan asmara dengan pasangan. Ini sudah kamu alami di bulan Januari kemarin. Jadi perlu untuk selalu bersabar di sini. Terus di sebelah atas kita punya kartu Knight of Pentacles. Jadi artinya di antara minggu pertama menuju minggu kedua, beberapa dari kalian akan bergerak dengan sangat hati-hati sekali dalam menyusun langkah dan strategi dalam hidup kamu. Dikarenakan mungkin di sini kamu sedang takut terluka, ataupun takut mengalami kegagalan yang sama yang pernah kamu alami di masa lalu. Jadi di sini kamu sangat berhati-hati sekali dalam berinteraksi dengan seseorang, dalam membuat keputusan baru dalam hidup kamu, baik itu dalam pekerjaan, asmara, dan sebagainya. Ini akan terjadi di antara minggu pertama menuju minggu kedua. Terus energi yang akan kamu alami di minggu kedua adalah kartu 8 koin. Jadi artinya di minggu kedua, mayotas dari kalian akan bekerja dengan sangat keras sekali untuk mencapai sebuah target. Di sini kamu sedang menginvestasikan, mencurahkan seluruh waktu dan energi kamu ke dalam usaha yang sedang kamu kerjakan saat ini, baik itu dalam bisnis, pekerjaan, hubungan asmara. Bagian lain di sini kamu sedang fokus untuk memperbaiki sesuatu hal. Mungkin memperbaiki situasi dalam pekerjaan, memperbaiki keuangan, memperbaiki hubungan dengan pasangan, dan sebagainya. Jadi di sini kamu sedang fokus memperbaiki sesuatu hal dalam hidup kamu di minggu kedua. Terus energi yang akan kamu alami di minggu ketiga adalah kartu death. Beberapa dari kalian di minggu ketiga mungkin akan mengalami sebuah perubahan yang cukup penting. Dari sesuatu yang lama berakhir, menuju sesuatu hal yang baru muncul dalam hidup kamu. Misalnya mungkin mengalami perubahan di kantor, perubahan dalam keuangan, perubahan dalam hubungan asmara, dan sebagainya. Jadi perlu untuk selalu berhati-hati dan bersabar di minggu ketiga. Soalnya dengan kartu dua pedang di sini, mungkin di minggu ketiga orang lain akan menilai kamu sebagai seseorang yang tidak berani, belum siap untuk mengambil keputusan penting. Kamu akan mulai dinilai seperti itu di minggu ketiga. Jadi perlu untuk selalu berhati-hati. Terus di sebelah sini kita punya kartu the moon. Jadi artinya di minggu ketiga, di sini kamu sedang berusaha untuk menghindari ketidakpastian dalam hidup kamu. Dikarenakan mungkin ada sebuah perubahan penting dengan kartu death tadi di minggu ketiga yang akan kamu alami, yang nantinya akan membuat kamu merasa tidak pasti dengan kartu the moon ini. Di sini kamu sedang berusaha untuk menghindari ketidakpastian tersebut. Oleh sebab itu dengan kartu the moon, perlu untuk selalu mendengarkan intuisi kamu terlebih dahulu terhadap keputusan apapun yang akan kamu ambil nantinya terhadap efek perubahan penting yang sedang terjadi di minggu ketiga. Terus energi yang akan kamu alami di minggu keempat adalah kartu king of cups. Jadi artinya di minggu keempat nanti di sini kamu sedang berusaha untuk tenang sekali dalam menghadapi seseorang. Tenang di hadapan anggota keluarga, tenang di hadapan pasangan, ataupun bahkan teman-teman kamu. Walaupun mungkin dalam hati kamu sedang menyimpan sebuah rahasia, sebuah masalah mungkin sedang kamu alami di sini, akan tetapi kamu cenderung tidak ingin menceritakan masalah tersebut kepada orang lain. Di sini kamu cenderung berusaha untuk tenang sekali menghadapi situasi apapun dan kamu tidak ingin cerita kepada orang lain di minggu keempat. Jadi perlu untuk selalu bersabar di sini. Mungkin perubahan tersebut nantinya akan terjadi di minggu ketiga yang akan terus berlanjut sampai minggu keempat. Di sini kamu sedang berusaha untuk tenang sekali dalam menghadapi perubahan penting tersebut nantinya di minggu keempat juga. Jadi intinya dengan kartu Page of Pentacles sebagai tema utama, ada sebuah berita positif ataupun kesempatan baru yang bisa kamu terima di sepanjang bulan Februari. Mungkin terjadi di minggu pertama dengan kartu The Sun. Di sini ada sebuah berita positif yang nantinya akan menimbulkan sebuah efek kejelasan baru. Baik itu mengenai seseorang ataupun kejelasan mengenai sesuatu hal dalam hidup kamu di minggu pertama. Terus bagian lain terjadi di minggu kedua dengan kartu 8 koin. Di sini mungkin ada sebuah kesempatan baru yang bisa kamu terima yang nantinya akan membuat kamu siap untuk bekerja keras dengan kartu 8 koin tadi. Di sini kamu mencurahkan seluruh waktu dan energi kamu ke dalam berita positif ataupun kesempatan yang sedang kamu terima di minggu kedua. Bagian lain terjadi di minggu ketiga dengan kartu Death. Ada sebuah berita positif yang sedang kamu terima yang nantinya akan menimbulkan sebuah efek perubahan penting di minggu ketiga. Jadi perlu untuk selalu bersabar dan tetap berpikiran positif di sepanjang bulan Februari nanti. Oke, kayaknya segitu aja ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini silahkan subscribe, like, share, komentar ya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.